Intro 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 What's up guys, be back Setelah sekian lama, Urban Inc. Akhirnya visit keluar nih Dan kali ini gue nyamperin, sebenernya temen basket nih Ya kan? Walaupun dia dikenal di dunia otomotif Tapi dia temen basket gue nih dari jaman streetball Sampai sekarang itu belum bisa main Karena nanti Corona Ntar kita masih main lagi Nah kebetulan ini dia Yang punya KFC nih guys Makanan kita dari kecil Tapi yang unik adalah Kita nyamperin ke konsep barunya dia Naughty by nature ini Bisa diciptakan gak Sanlo itu bisa dibilang Di dunia ini konsep satu-satunya ya Iya Jadi sebenernya di dunia di KFC itu Itu jarang lah Restoran-restoran KFC yang dibuat beda gitu kan Ada beberapa Ada beberapa Yang di Cina Coba untuk bikin menu berbeda Tapi gagal karena Lebih Menunya lebih broad gitu ya Mereka ganti banyak tapi gak Segmented market gitu loh Oke Sebenernya konsep ini udah lama Dipikirkan sebelum gue masuk gitu Jadi kayak gimana sih Untuk Ngasih atmosfer baru lah Makan KFC nih gitu kan Terutama healthy food Belum Jadi sebenernya itu kayak gimana sih Untuk orang-orang enjoy lagi makan di KFC Bukan di toko biasa aja gitu kan Kayak diomongin lagi Mau datang ke restorannya bukan karena makanannya aja Karena restorannya juga gitu Jadi 2 tahun Sebelum buka ini Kita bikin konsep lah Oh Marilah coba kita masuknya ke Masuk yang lebih healthy lah Untuk dapet capture itunya Jadi Abis itu kita buat Bagaimana kita bisa buat Sebenernya KFC dimakan tiap hari gitu kan Sebenernya pasti orang kan ada yang mikir kayak Oh iya kalo gue makan KFC setiap hari adalah alesannya gitu kan Betul 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 Tapi kalo kita dengan kasih lebih Balanced lifestyle gitu ya Dengan lebih healthy Orang bisa lebih makan setiap hari gitu Jadi ya salah satunya adalah Ini konsepnya Keren keren Tapi gue sebenernya gini juga Gue kan suka develop sesuatu yang belum ada Lu pernah mikir gini gak? Kenapa di dunia nih Belum pernah berani nih Ada yang bikin kayak gini Lo survei saya bisa jauh itu gak? Atau Iya Pastinya kan Pastinya juga Ya KFC nya sendiri KFC nya sendiri KFC nya sendiri Pastinya ada concern-concern sendiri kan Tapi ya Again Dengan growing marketnya Diluar dan disini Dengan lifestyle healthy Atau lifestyle yang lebih Masuk sports juga Dan background Alhamdulillah Background saya juga di sports Bukan di Motorsport Sebagai atlet juga Berpengaruh juga lah Ke hidup saya sendiri kan Jadi bisa lebih bawa passion nya Di detail-nya Dan pastinya kan Kalau kita ada passion Lebih Vila beda Jadi kita benar-benar sampai detail Sekecil-sekecilnya Untuk Untuk dapet sempurna lah Jadi ya Itu sih Akhirnya kita Research selama mungkin Dan akhirnya Makanannya enak Yang Alhamdulillah Akhirnya sekarang lumayan sukses Yang kedua Betul Itu yang paling penting Makanannya enak Yang kedua Ya Atmosfer sama Ambience tempatnya Lumayan mengundang Betul Betul Walaupun gue inget Kayak lagi di Bali Kayak lewat Kayak lagi di Bali Jadi tempat ini Kalau menurut gue Menangnya dua nih Lu bisa bikin ambience yang oke Dan menu nya pun beda Dari yang lain Mungkin gak diadaptasi sama negara lain Sebenernya Jadi sebenernya Sejak minggu pertama Udah buka Kan tren juga panjang Dan Ya Alhamdulillah Memang di pandemi ini Tetep bisa ada Banyak orang yang mau makan Di restoran Ya Jadi udah Singapura Malaysia Dan Thailand Beberapa yang di Asia Udah ngomongin nih Eh KFC Indonesia gimana nih Mau Ngikutin tren ini Ya kita bilang Ya kita bilang Tunggu dulu Ya kan Kalau memang kalian mau Kan bedanya Kalau asal Mau coba replicate Tau-taunya Kurang Atau gagal disana Karena kan bukan kita yang ngeran kan Betul Malah ntar Internasionalnya Yang nge-blimp Itu karena kita Ya kan Iya bener Kita santai dulu Yang penting kita Buka dulu Indonesia Insya lo beberapa tahun depan Dan Oke Sekarang kita masuk ke detail menu nih Iya Menu-menu jagoannya Apa jatuh sana Menu-menu jagoan Sebenernya Jadi konsepnya itu kan Ayamnya tetap main KFC Yang kita suka ya Memang ada additional baru Dengan KFC yang grilled chicken Yang dulu juga ada Betul Dulu juga ada Jadi Ya Sebelum mungkin terlalu early ya Dengan trennya ya Sekarang orang Lebih Health conscious mungkin Tapi basically Kita tuh ada menu Bisa pilihan sendiri juga Jadi Dengan platter Satu, dua, tiga Intinya tuh Satu ayam Pilihan apapun Misalnya kalau lagi pengen grilled Kalau lagi pengen crispy Crispy Original Atau filet Chicken steak Bisa lah Dari anak kecil ke kita Abis itu bisa pilih tuh Ada salat-salatnya banyak lah Dari Yang paling bagus tuh Ada goma Garlic Itu basically kayak Japanese Baby spinach Sesame Coleslaw Jadi Kita juga spesialis Tiga coleslaw Karena coleslaw Ada tiga tuh ya Jadi satu yang Yang dulu Namanya OG slow Yang kayak coleslaw biasa Yang originalnya Ya Kedua spicy Karena orang Indonesia pasti suka Pedas Sama tiga Kaleslaw Jadi yang dibuat dari kale Lebih ijo Lebih Alcer lah Kalau sekarang Ya Jadi Itu Tapi kalau menu nya Yang langsung bisa dipesan Takonya juga sangat sukses Disini Oke Gue harus nyobain tuh Takonya Isinya tuh Ada kale slow Ada ijo Ada saus spesialnya Dan Pakai ayam grilled Di suwir Abis itu Pakai chicken skinnya Jadi bukan chicken skin yang Di ayamnya Tapi yang chicken skin Yang waktu itu dijual di toko-toko Iya Iya Diluar itu Kita juga ada all this All this basically Pay homage To yang kayak Si menu dulu Yang bule Basically itu kita ada Ayamnya Abis itu Mashed potato With mushroom gravy Mashed potato Kita bikin sendiri ya Mashed potato Ada skin-skinnya Jadi tak serena Abis ada Brussels sprouts Crispy Crispy Brussels sprouts Sama OG slow Oke Itu berapa lama lo nge-develop Si menu-menu itu tuh? Nge-develop menu Ada kok gak salah Sampai setahun ya Setahun sampai perfect Oke jadi perlu waktu setahun Buat nge-develop menu nih ya Ada gak menu yang Resep ini gue belum serep nih Menu apa yang paling lama lo Banyak sebenernya Banyak yang misalnya dari Di salad-salad yang kita pilih sendiri Itu waktu itu kan Kita ada 12 atau 14 beda salad-salad nya Dan hot dan cold options nya Dan ada beberapa tuh Yang kita harus ganti-ganti terus Dan banyak juga kan tergantung trend Apakah trendnya Kayak gini kita langsung adaptasi Dan ada beberapa Sebenernya yang paling sulit tuh Yang kayak gimana Kita bikin Kayak burgernya lebih beda Dibanding KFC biasa Dan elevate Dan tetep bikin Lebih healthy Gitu lah Gitu lah Terus ada inovasi terus-terus kan Ya bener-bener Tapi Slowly-slowly Kayak bulan depan Bulan Desember Atau bulan Januari ke depannya Pasti udah ada menu-menu baru lagi Yang kita terus modifikan Oke Medi-menu Dalam waktu dekat Mungkin gak ada cabang lain Insya Allah ke depan Maksudnya Dengan Dengan Review positif Dari Orang-orang Kita kep ingin Expand Dari customer Dari food blogger Iya Semuanya responnya positif ya Alhamdulillah Oke Apalagi Maksudnya kita bisa Kapasitas Full PSBB Ya Dengan Kondisi kayak gini kan Maksudnya Banyak juga Toko-toko KFC biasa Yang harus tutup Ada lokasi Tapi Konsep ini Lumayan jalan lah Jadi ya Memang kita udah mulai cari Tempat-tempat tahun depan Insya Allah kita bisa Buka Total 5 Oke Jadi Bisa kasih bocoran Kira-kira di Belok Belok Pulau Jawa pasti Mungkin Untuk-untuk ke Bali Untuk-untuk ke Bali Oke Semaranya Diluar Naughty Band Nature Gue mau nanya juga nih Ini Sean emang Menurut gue maniak olahraga nih Sampai streetball Kompetisi streetball itu Gak cuma orang main loh Dia main Anak basket aja Takut di trick-in Dia main Dan ditambah Gue juga sempet ikutan Main basket Sama KFC Jadi gue di pinggang waktu di Jogja Iya Cari charret tribute buat Kobe Bryant tuh Iya Jadi memang Sean nih sama timnya juga Concern sama olahraga banget nih Sekarang lo main sepeda banget juga Nah untuk KFC kedepannya selain cabang tadi Ada ga activation lo yang berhubungan sama olahraga? Oh pasti Jadi untuk Kayak gue simple deh Gue request gini Ada ga KFC yang ada ring basketnya? Ada Itu harus Untuk bocoran tahun depan Kita bakal memang full intense di Insya Allah Covid udah kelar ya Amin Amin Jadi kita bisa Sebenernya itu kita mau buat tahun ini Oke Jadi kita ada beberapa activation Dari musik, e-sport, sport dan lain-lain Tapi kalo kita ngomongin sport Memang Kita sebenernya udah mulai juga kerjasama sama DBL Iya betul Iya kan Kita mau buat Yang kemarin main basket itu kan Iya kan Dan ada beberapa juga Yang kita mau buat Untuk Ngasih-ngasih talenta-talenta baru inilah Yang bisa connect Yang bisa connect juga ke 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 Kan FIBA 23 23 Kita tuan rumah World Cup Jadi ya kita juga Mau bantu supportnya lah Untuk Atlet-atlet baru Yang dari SMA Ya kan Dan gini-gini untuk Untuk bisa dapet Budrinya Dan untuk bisa dapet Produce Lu bayangin ga sih Padahal dia pembalap sebenernya Ngapain mikirin basket ini doang Jadi 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 emang lu Lu itu sih Kalau menurut gua yang unik Dan bisa jadi value juga Bahwa Lu ga cuma mikirin Otomotif nih Sean Iya Untuk ke sepeda Lu ada Oh untuk sepeda sebenernya kan Ada plan apa juga nih Awalnya kan Om gua yang suka kan Jadi om gua kan dari dulu Emang udah ada tim sepedanya Oke Jadi gua tinggal ikut-ikut aja lah Kalau itu Itu masih Om gua masih sangat involved Masih ada timnya Nah Cuman kan sekarang belum ada Kompetisi banyak ya Tapi Dia ada atlet-atletnya semua juga Jadi ya Kita build Bukan community aja ya Tapi juga Build Support untuk atlet-atlet lain lah Under KFC? Iya under KFC lah Jadi KFC punya tim? Iya KFC baik tim Oke Itu semenjak kapan tuh Sean? Semenjak 2012 Oh udah lama justru ya Oke Oke Jadi misalnya yang Pernah Tau ya Kalau ga salah Pernah juara di Juara ASEAN Kompetisi kayak Tour apa Itu sering Atau KFC juga Jadi berantemnya tim nih Tim KFC sama tim Pegasus Oke Jadi mirip-mirip dengan Energy Drink yang ada di luar negeri ya Iya Dia kan punya timnya tuh Mungkin gua kurang digging FNB di Indonesia ada ga yang Seperti lu? Dia support Support team Atau individu Ada ga? Kayaknya baru lu juga deh Bener ga? Ada ga? Untuk sport ya Untuk sport Maksud gue mungkin ya Anak basketnya Tidak Belum kayaknya Banyak ya Ada tapi Gue masih ga dengar sebagai Mungkin main basket Iseng-iseng sih gue Tapi kayaknya gua ga pernah dengar itu ada Mungkin juga ga se-exposure Sebesar kita Mungkin ya Mungkin ada tapi ga sebesar Ya dulu kan Popnas juga ada kan Beberapa Ya kan Popni Cuma dia tidak meng-endorse Si atlet Iya Eventnya aja Eventnya aja Kalau lu kan Istilahnya lebih commit tuh Insya Allah Woi Woi Jadi Oke Lapangan KFC gimana yang akan ada lapangan basketnya? Itu request individu gue Jadi Sebenernya waktu itu mau ada acara Eh sorry Mau bikin satu tempat itu Sports center nya juga gitu Jadi KFC kan ada misalnya Ini tempat baru lagi nih? Iya Waktu itu tuh KFC ada yang khusus musik KFC yang khusus e-sport Di beberapa dikemasinnya seperti itu Berada dalam satu area? Iya Jadi satu area khusus sport Satu area khusus gitu Oke Oke Jadi misalnya ada lapangan basketnya Atau multi purpose lah Badminton Rock climbing kayak waktu itu Yang lagi hit Tapi Sejak covid ini Kan aktivitas itu juga ga Berlaku Ga bisa berkumpul gitu Jadi Di delay lah Insya Allah kita bisa lihat Mungkin 2022 Ada konsep-konsep gitu lagi Oke 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 Sip Kalo gue bilang sih cukup jelas ya Tadi dari menu Dan gue juga penasaran Gimana cara lo bridging ke prinsipalnya Paling Kita tutup dengan Ini ada satu Ada satu kategori lagi nih Berarti juga atlet Entrepreneur nih Jadi di masa Corona ini nih Sean Lo punya masukan ga mungkin Buat temen-temen yang nonton nih Gimana sih caranya lo adaptasi Karena menurut gue salah satunya berhasil nih Di saat orang lagi downhill Lo malah bikin sebuah inovasi Yang Bisa menginspirasi Anjir gokil sih Pecas itu Kira-kira Lo punya pesen apa buat mereka Buat para UMKM mungkin Atau temen-temen yang Mau ngebuild usahanya Yang lagi turun Gimana nih Biar mereka bisa survive Di masa ini Mungkin kalo aku dua ya Dari sebagai individu Kan tahun ini Tangan covid juga Jadi ya sulit lah Sudah travelnya restricted semua Untuk Bukan hanya Untuk individu Tapi juga pas aku balap Ya dan Itu juga sangat restricted Dan Akhirnya juga dapet injury Yang Aku hilang berapa 4 bulan Ya itu 48 Dan Pastikan juga mentally Kita juga down kan Maksudnya lo juga kalau terkurung Di rumah doang Pasti Alhamdulillah gue masih di rumah Ya kan banyak yang dipos-kosan juga Betul Betul Untuk Mentally Senang itu ya Memang harus semangat terus Apakah itu Carilah fashionnya itu sendiri Tapi Untuk bisnis pun I think Harus Bold juga ya Maksudnya ya Aku gampang ngomong kayak gini Karena udah ada brand KFC juga Ya 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 Tapi In the end of the day Dengan Passion kita yang Sampai sedetail itu Dan Kerja keras kita Dari 2 tahun sebelumnya Kita Harus lebih teliti aja Gimana Untuk Apa namanya Open Apakah itu Store Jadi ya Sebenernya Untuk saya sih Lebih ke Kerja dengan Kerja keras itu penting Tapi kerja keras yang Teliti Dan Persistematis Dan Lebih detail Dan yang paling penting Adalah Harus ada Benar Kalau kita Kurang suka Atau kita nggak 100% Di kerjaan itu Pasti juga Sama jangan cipet kuas Iya Itu Itu paling penting Sebenernya gitu kan Karena kalau Si Nautibay Nature ini Kalau kita-kita ditongkrongan nih Wah tuh sih Sean Bikin itu sih Breakthrough banget tuh Karena Apa ya Pasti banyak Banyak gamblingnya juga Di awal Ini bisa diterima market Betul dong Ini belum ada Terus juga dengan Ambience seperti ini Ternyata Formula nya tepat Sebenernya yang konsep Aku dikasih tau dari temenku nih Ini kata Cuma cuma dua kata Tapi Itu katanya Setiap kali Kalau kita mau apa Jadi selalu ngomong Tambah lagi Tambah lagi Pokoknya itu emang Itu harus terus Tambah terus Apakah itu Kita nggak boleh Misalnya sales kita tercapai Kita harus tambah lagi Ini menunya udah oke Kita harus tambah lagi Jadi jangan selalu puas Kayak Mas Riko bilang Ya sama lah Di Urbane Ya kan awalnya cuma bikin Di Apa namanya Komunitas basket Abis itu kan Melebar Sampai ke musik Dan lain-lain Iya Nggak boleh puas Terus tambah lagi Siap Oke guys Sekian ngobrol-ngobrol gue Ma Shandrael Peace out